Intro Beredarnya dugaan ajaran sesat di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Goa menuai perhatian publik Pimpinan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah Pimpinan Bab Kesucian Hari Minala Amidullah Ahmad atau Bung Hadi yang berada di Kabupaten Goa telah menyampaikan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2023 dan menyatakan jika dirinya tidak melarang sholat atau makan daging dan ikan seperti pernyataan yang beredar melainkan mengajarkan makan makanan yang bersih Apalagi masalah sembahyang Apalagi masalah makanan Disitu dituliskan saya mengharamkan makan ikan, makan ayam, makan daging lah itu kan mereka yang mengatakan begitu sepihak nah mana buktinya yang saya mengatakan sedemikian itu kan tuduhan yang tidak berdasar datanya kan tidak palit berarti tidak benar ya masalah dilarang atau ya berbicara kan harus ada datanya ini kegiatan sebenarnya Nur Mutiara seperti apa gambaran saya mengajarkan bagaimana mengenal agama dasar-dasar yang mau mengenal agama mengajarkan makan yang bersih mengajarkan pola hidup yang bersih mengajarkan pola pikir yang bersih hati yang bersih bukan mengajarkan agama merespon pernyataan pimpinan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah Majelis Ulama Indonesia melalui sekretarisnya Prof. Dr. Muamar Bakri yang dikonfirmasi pada Rabu 4 Januari menjelaskan jiwa ihwal dari munculnya dugaan sesat adalah adanya laporan dari warga melalui sosial media MUI Sulsel yang kemudian diikuti dengan pernyataan yang dijawab oleh pihak MUI berdasarkan contoh atau penyampaian dari warga perihal larangan sholat larangan makan daging dan ikan serta susu dari laporan tersebut yang kemudian dilakukan kajian jejak digital dan sosial media akhirnya disimpulkan jika ajaran yang disampaikan diduga mengarah kepada bentuk kesesatan terlebih hal yang sama disampaikan MUI Sulsel pernah ditemukan MUI Tanah Datar Sumatera dengan orang yang sama hal ini diketahui MUI Sulsel melalui jejak digital bahkan telah dikeluarkan maklumat sesat sehingga kuat dugaan ada di Goa diduga mengarah pada kesesatan namun MUI Sulsel mengakui telah melakukan verifikasi lapangan namun tertutupnya orang-orang yang dimintai keterangan di lokasi menjadi kendala Jadi kita di Majelis Ulama Indonesia Sulsel Selatan kita siapkan semacam rubrik MUI menjawab di media sosial kita yang ada di website MUISocial.com jadi semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu bisa mereka akses melalui uberkini masalah sosial keagamaan nah satu dari sekian pertanyaan yang ada itu mengklarifikasi ke pihak MUI Sulsel terkait dengan baktu sucian ini jadi ada dua poin yang diangkat pertama makanan yang di haramkan seperti daging, ikan, daging dan susu kemudian yang kedua membolehkan tidak melaksanakan salat di waktu maka tentu Majelis Ulama Indonesia terutama Komisi Fatwa menjawab sesuai dengan pertanyaan itu dua poin ini, ini sudah menjadi indikator kuat ini sudah berdugaan kuat bahwa kalau memang demikian maka aliran ini atau aliran apapun itu kalau dua hal ini dipahami secara keliru maka itu sudah indikasi kuat mengarah kepada kesesatan nah setelah kami searching di media yang lain ternyata kelompok yang sama ini di beberapa daerah seperti Tanah Datar Sumatera dalam hal ini itu sudah ada kejadian yang serupa sehingga Majelis Ulama Indonesia Tanah Datar itu mengeluarkan maklumat tentang kesesatan dengan beberapa poin kemudian kami mencoba lagi mencari tahu di media sosial ternyata juga ada misalnya di Youtube dan lain-lain lalu kemudian untuk memastikan itu maka tim media Majelis Ulama Indonesia Salatan itu berkunjung ke lokasi dan menanyakan beberapa orang yang dianggap bisa menjadi referensi termasuk masyarakat cuma memang sangat tertutup orang yang kebetulan menjaga di tempat itu itu sangat tertutup sehingga beberapa alasan ini maka untuk sementara waktu memang kami hanya menjawab sesuai dengan laporan yang ada MUI Sulsel berharap guna membuka dugaan yang mengarah pada ajaran sesat maka perlu dilakukan duduk bersama baik oleh kemenak Sulsel kemenak Kabupaten Goa pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya agar semua menjadi terang Irfan Peputra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih telah menonton!